Saat anak melakukan hal-hal yang buruk, mungkin beberapa mams merasa bingung untuk menghadapinya. Tak jarang, mams pun merasa kesal dan tidak sengaja berteriak pada anak. Berteriak pada anak tidak boleh sering dilakukan mams, karena nanti dampaknya bisa memperlebar jarak antara mams dan juga si kecil, serta membuat anak menjadi takut diteriaki oleh mams dan bukannya malah memperbaiki perilakunya. Maka dari itu, yuk ketahui cara mengatasi perilaku negatif anak tanpa harus berteriak. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Mengutip dari Parents, berikut cara mengatasi perilaku negatif anak tanpa berteriak, ketahui akar masalahnya. Sebelum mendisiplinkan anak, sebaiknya mams mengetahui dulu mengapa anak mengekspresikan emosi dengan cara negatif. Termasuk memukul, berteriak, melempar, atau menendang. Mendengarkan anak, ada alasan dibalik setiap perilaku. Maka dari itu, mams bisa mengajukan pertanyaan yang mengarah dan dengarkan sudut pandang anak. Mams juga bisa menanyakan apa pendapat si kecil terkait perilakunya. Apakah hal itu baik atau buruk? Mendengarkan pendapat anak berarti memberikan ruang aman padanya untuk berbicara. Hal ini bisa menjadi kebiasaan yang baik, mams. Beri jeda pada respon mams. Ketika menghadapi anak yang berperilaku negatif, mams mungkin ingin segera mendisiplinkannya agar anak mengerti. Mams bisa sesekali mencoba memberi jeda terhadap respon mams akan perilaku anak yang buruk. Mams bisa mengambil jeda dengan menarik nafas dalam-dalam dan memberi waktu untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu, mams akan lebih tenang dan terkontrol saat memberikan evaluasi dari perilaku yang anak lakukan. Nah, itulah dia mams, cara untuk mengatasi perilaku anak yang buruk. Bukan berteriak ya mams caranya, tetapi ketahui akar masalahnya, mendengarkan sudut pandang anak, serta memberi jeda pada respon mams agar mams tidak langsung memarahinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!